Komisi 3 DPR di Maluku Utara melakukan rapat evaluasi pada Rabu 11 Agustus 2023 lalu terhadap 13 paket proyek multi-years yang melekat di Dinas PUPR Maluku Utara. Ketua Komisi 3 DPR di Maluku Utara, Rusihan Jafar, saat ditemui seusai rapat mengatakan pihaknya melakukan rapat bersama Kepala Dinas PUPR, PPK, dan para rekanan paket multi-years. Informasi selengkapnya terkait kegiatan ini akan dilaporkan Rekan Sansul Sardi, wartawan Tribun Ternate. Rekan Sansul silahkan laporan Anda. Terima kasih Rekan Justina di studio dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di UNES dimana saya berada, kembali lagi bersama saya, Sansul Sardi, wartawan Tribun Ternate. Saya melaporkan berkait dengan hasil rapat komisi 3, hasil rapat evaluasi, sejumlah PPK dan rekanan proyek 21 paket proyek multi-years tahun anggaran 2022-2014. Dari hasil rapat tersebut, dimana ditemukan sejumlah pekerjaan sejauh ini masih dibawa progres atau tercapai progres yang didapati dari sejumlah pekerjaannya sejauh ini. Sehingga itu karena langsungnya pada Desember nanti sudah selesai kontrak pekerjaan sejumlah pekerjaan ini dijesak untuk secepatnya memaksimalkan progres pekerjaan sebelum nanti Desember tiba. Bahkan ada juga sanksi-sanksi yang ditinggaskan nanti pada Desember tiba, sebelumnya progres kekenaan yang maksimal maka ada sanksi-sanksi. Namun belum mesti ga terlalu siar, belum bisa dimastikan sejumlah seperti apa karena belum terlihat di Desember nanti. Karena rata-rata untuk pesan paket pekerjaan ini sejauh ini di UNES, di Lampangan rata-rata mencapai 20%, terbanyak 20%. Dan bahkan juga ada pencairan anggaran tidak sesuai dengan progres pekerjaan. Karena proses pencairan progres anggaran ini ini dari progres pekerjaan. kembangannya jemis. Kita sudah berjaya dengan penting untuk bagaimana meminta agar para rekanan PPK pekerjaan serba korek MDS ini yang melekat di Dinesi Global. agar air tahun atau air dari 500 lebih ambaran yang diploting untuk multi-year ini di tahun ini dibagi dengan persentase 50% namun ditekan agar 50% disairkan di tahun anggaran 2023 ini KPD namun disyaratkan pekerjaan di tahun ini harus semuanya 100% mungkin misalnya laporan dari saya saya kembalikan ke studio baik, terima kasih laporan darikan Sansul Sar di Wartawan Tribun Tarnate selamat bertugas kembali berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua Komisi 3 DPR Maluku Utara Rusihan Jafar pekerjaan ini agar serius karena waktunya tinggal berapa bulan Desember ini sudah selesai pelaksanaan sehingga kami meminta ke mereka agar supaya Desember itu sudah pelaksanaan kegiatan untuk MIA ini sudah harus 100% nah dari 13 pelaksana tadi itu semuanya menyangkupi per Desember itu semuanya menyangkupi kegiatannya 100% nanti kita akan mengevaluasi terus pelaksanannya sehingga keseriusan mereka harus dibuktikan realnya di lapangan karena ada beberapa ruas jalan yang masih dibawa presentasinya masih dibawa ada yang sudah di atas 73% ada yang masih di atas terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya